Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel catatan si Dion Halo sahabat Dion, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan memberikan atau menyajikan sebuah tutorial untuk kalian semua Tutorial kali ini yaitu bagaimana cara membayar tagihan listrik dengan menggunakan aplikasi mobile banking Pada praktik kali ini, kembali saya akan menggunakan aplikasi mobile banking dari Bang Mualaddin Tentunya tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian yang memang sudah menjadi nasabah Bang Mualad Dan kalian sudah mempunyai aplikasi mobile banking di smartphone kalian Namun kalian masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi mobile banking Mualaddin Untuk melakukan pembayaran tagihan listrik yang jatuh tiap bulannya dari PLN Baik sahabat Dion, sebelum kita mulai tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel catatan si Dion Kemudian kalian aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel catatan si Dion Baik sahabat Dion, kita langsung saja mulai tutorialnya Pertama, tentunya kalian harus membuka aplikasi mobile banking Mualaddin terlebih dahulu Jika sudah terbuka, kalian akan melihat tampilan awal dari aplikasi mobile banking seperti ini Kalian langsung tap saja tombol login yang ada pada bagian tengah Kemudian silakan kalian masukkan password dari aplikasi mobile banking Mualaddin kalian Jika sudah, silakan kalian lanjutkan dengan men-tap tombol login yang ada pada bagian bawah Tunggu beberapa saat sampai kalian masuk ke dalam beranda atau dashboard dari menu aplikasi mobile banking Mualaddin Silakan kalian lihat menu-menu yang ada pada bar aplikasi mobile banking Mualaddin Kalian langsung tap saja menu bayar dan top up Kemudian kalian akan disajikan menu-menu lain dari fitur pembayaran atau isi ulang yang ada di aplikasi mobile banking ini Karena kita akan melakukan pembayaran tagihan listrik, silakan kalian masuk ke menu utilitas publik Dan kemudian kalian tap menu listrik PLN Kemudian kalian akan melihat tampilan selanjutnya seperti ini Sekarang kalian masuk ke dalam kolom tipe pembayaran Kalian pilih tipe pembayaran yang akan kalian lakukan Berhubung pada praktek kali ini kita akan membayar tagihan listrik Maka kita pilih menunya sebagai menu pasca bayar Jika sudah, kalian masuk ke kolom ID pelanggan Masukkan ID pelanggan dari Nomor meter atau ID pelanggan listrik yang akan kalian bayarkan Jika sudah, silakan kalian lanjutkan dengan Memetap atau mengklik tombol lanjut yang ada pada bagian bawah Tunggu beberapa saat Kalian akan mendapatkan rincian dari Transaksi pembayaran tagihan listrik Lewat mobil banking bank muamalat ini Kalian scroll saja ke atas untuk melihat lebih rinci Jika sudah, kalian cek saja tagihannya Jika sudah sesuai, silakan kalian masukkan Tin dari aplikasi mobil banking muamalat ini Sesuai dengan intruksi digit yang tertera pada Layar smartphone kalian Oke, jika sudah, silakan lanjutkan dengan Menetap tombol lanjut Tunggu beberapa saat Kemudian, jika sudah berhasil Kalian akan mendapatkan Stroke dari aplikasi mobil banking muamalat ini Yang menyatakan Stroke ini sebagai Bukti pembayaran yang sah Kalian bisa menyimpan Stroke ini Kedalam galeri Smartphone kalian Sebagai bukti Jika memang nanti ada Atau diperlukan Jika memang nanti ada Kebutuhan untuk komplain Oke, Sobat Dion Inilah Cara singkat Mudah Bagaimana cara Membayar tagihan listrik Lewat mobil banking aplikasi muamalat ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan mudah Dicerna Buat Kalian yang memang Mempunyai aplikasi mobil banking muamalat ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam dari Dion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati